Selamat malam saudara, salam sehat selalu. Kementerian Kesehatan mengumumkan penemuan 2 kasus mutasi virus SARS-CoV-2 atau virus corona dengan tipe B.1.1.7 di Indonesia. Varian baru asal Inggris ini kini telah menyebar di lebih 33 negara di dunia. Temuan baru ini didapat pemerintah setelah memeriksa sejumlah contoh alias sampel dengan metode Whole Genome Sequence atau WGS di 5 provinsi yang paling banyak diambil sampel. 5 provinsi itu adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Yogyakarta. Metode Whole Genome Sequence merupakan proses menentukan urutan DNA lengkap dari suatu genom organisme pada satu waktu. Saat menerapkan metode ini, pemerintah mengambil 462 sampel untuk mendeteksi varian baru virus corona B.1.1.7. Temuan ini pun menjadi catatan baru di tengah momen genap setahun pandemi virus corona melanda Indonesia. Langkah apa saja yang diambil pemerintah untuk memuas padai penyebaran virus corona varian baru yang konon bisa lebih cepat menular. Kami akan bahas lengkapnya di Sampai Indonesia Malam bersama saya, Aiman Caksona. Pemerintah mengonfirmasi mutasi virus corona dari Inggris yang dinamakan B.1.1.7 sudah masuk ke Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono menegaskan sudah ada dua kasus COVID-19 dengan mutasi virus corona dengan tipe tersebut. Menurutnya, hal ini sekaligus menjadi tantangan berat institusi kesehatan di Indonesia, terutama dalam mengembangkan riset dengan cepat. Artinya kita akan menghadapi pandemi ini dengan tingkat kesulitan yang semakin berat. Inovasi di bidang dari 462 yang sudah kita cek di seluruh Nusantara, dalam beberapa bulan ini kita sudah menemukan dua kasus tadi malam. Dan refleksi itu akan membuat tantangan baru kita ke depan untuk lebih mengembangkan proses-proses yang berkaitan dengan riset yang semakin cepat, model-model penanganan yang lebih baik, dan studi-studi epidemiologis secara analitik karena proses mutasi ini sudah ada di sekitar kita. Jurubicara Satgas Perenganan COVID-19 Wiku Adi Sasmito menyatakan, Indonesia segera mengetatkan pintu masuk bagi orang dari luar negeri. Selain itu, pemerintah juga segera melakukan penelusuran terhadap orang-orang di Indonesia yang sempat berkontak dengan pasien COVID-19 varian Inggris. Adanya temuan ini akan ditindaklanjuti dengan penelusuran segera dari kasus positif tersebut untuk mencegah meluasnya penyebaran. Untuk saat ini, petugas di pintu kedatangan serta berbagai unsur yang terlibat termasuk kementerian lembaga terkait bersama Satgas akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi di lapangan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil juga menginformasi bahwa mutasi virus corona varian B.1.1.7 dari Inggris ditemukan di Karawang, Jawa Barat. Kini pihaknya langsung memerintahkan Satgas COVID-19 untuk melacak penyebarannya. Ia pun meminta tim peneliti Universitas Pajajaran melakukan penelitian terhadap COVID-19 varian Inggris ini. Varian baru ternyata diberitakan sudah ada di Indonesia, sudah masuk di Karawang. Oleh karena itu, kami sudah melakukan pelacakan dan meminta kalau boleh dari tim UNPAD untuk meneliti varian UK B.1.1.7 ini. Kami harus ngapain, Bu? Apakah sama perlakuan 3M, 3T-nya atau apa, itu kami mohon secepatnya ada penelitian sehingga kami sebagai pengambil keputusan secara menyeluruh bisa merespon dengan cara-cara yang lebih terukur, kira-kira begitu. Tapi tidak usah panik ya, karena dari awal sudah kita antisipasi bahwa COVID-19 ini banyak mutasinya, kira-kira. Hingga kini Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatat sudah ada empat varian virus corona baru yang bermutasi dari induknya. Pertama, virus corona varian Afrika Selatan yang dilaporkan kepada WHO pada 18 Desember 2020 lalu. Kedua, pada 14 Desember 2020, tentara Inggris pertama kali mengidentifikasi varian baru dari Inggris dan melaporkannya kepada WHO. Varian selanjutnya disebut Cerpelai Denmark dilaporkan pertama kali ke WHO ditemukan di Yutlandia Utara Denmark pada 5 November 2020. Lalu yang terakhir adalah varian virus corona jenis pertama yang diidentifikasi di Tiongkok dan dilaporkan ke WHO pada Januari hingga Februari 2020. Adanya temuan mutasi baru virus corona ini, kewaspadaan oleh pemerintah harus diperketat. Selain itu, masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan. Tim Liputan, Kompas TV Saudara dua warga Karawang, Jawa Barat yang terpapar virus corona B117 dibenarkan oleh pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil, mengatakan bahwa dugaan sementara keduanya terpapar sewaktu bekerja menjadi tenaga kerja Indonesia, TKI, di Arab Saudi. Bagaimana penanganan selanjutnya atas kasus baru ini? Apa saja perbedaan mutasi baru corona? Kita bahas bersama Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum, lalu ada Kepala Lembaga Biomolekuler Ikman, Amin Subandrio, dan Epidemiolog dari Universitas Erlangga, Windu Purnomo. Selamat malam, Bapak-Bapak. Iya, sudah bergabung? Iya. Saya ke Pak UU Ruzanul Ulum dulu, sebelum kemudian saya akan menuju ke yang lain, tapi sementara saya mendapatkan informasi bahwa belum masuk komunikasinya, saya ingin ke Pak Amin Subandrio dari Lembaga Biomolekuler Ikman. Pak Amin, ini kan isunya sudah lama sesungguhnya, sejak pertengahan tahun bahkan, lalu kemudian, tahun 2020 maksud saya, lalu kemudian hari ini kita mendengar persis, kemarin setahun pandemi COVID-19, ada varian baru yang sudah masuk Indonesia, sudah dikonfirmasi di Karawang, Jawa Barat. Informasi apa yang bisa diperoleh bagi publik, bagi masyarakat, bagi warga, terkait dengan varian baru ini? Silahkan Pak Amin. Makasih Mas. Saya perlu luruskan dulu, jadi kalau mutasi yang pernah mengebohkan kita sejak pertengahan tahun yang lalu, kalau akan sebetulnya, sudah ada sejak Januari tahun lalu, yaitu yang D614G, itu memang sudah menyebar di seluruh dunia, dan lebih dari 90% saat ini ya virus yang ditemukan itu. Bahkan Indonesia juga sudah, Pak ya? Sudah, di Indonesia sudah. Sejak pertengahan tahun lalu, kalau tidak salah, di Kalimantan sudah diklaim pada waktu itu? Ya, sekarang di Indonesia sekitar 60-70% itu ada mutasi D614G. Tapi kalau yang B117 itu, memang pertama kali ditemukan atau dilaporkan waktu itu September, akhir, kemudian terus berkembang, baru kemudian tadi di tabelnya kompas juga sudah disebutkan, dilaporkan ke WHO beberapa saat kemudian. Nah, yang kita cermati, dari dua tipe mutasi, D614G dan B117 itu, keduanya dianggap memiliki kecepatan menginfeksi seorang manusia itu lebih tinggi daripada varian yang lainnya. Maksudnya lebih cepat menular begitu, Pak? Lebih cepat menular. Yang D614G itu 10-20% lebih cepat menular, tapi yang B117 ini disebutkan sampai 40-70% lebih cepat menularnya. Lebih cepat masuk ke dalam sehanya ya. Jadi hasil penelitian itu, angka itu dari hasil penelitian di laboratorium. Nah, itu kemudian dianalogikan atau diterjemahkan sebagai meningkatnya kecepatan menular dan juga dikhawatirkan dengan lebih banyaknya orang yang bisa ditularkan oleh subjek tersebut. Saya tanya Pak Amin sebelum saya, Pak UU sudah masuk, tapi saya yang tanya dulu sebelum saya ke Pak UU, Pak Wagup Jabar. Lebih cepat menular? Iya. Tapi lebih parah? Tidak, Pak. Betul demikian? Ya, saat ini itu masih penyebatan juga. Ada beberapa laporan disebutkan ada yang mengkaitkan dengan lebih parahnya atau lebih cepatnya pasien menjadi lebih berat gitu ya. Tapi itu masih dibantah oleh peneliti lain karena jumlah kasus yang diamati masih terlalu sedikit. Jadi masih terlalu gini untuk menyimpulkan. Meskipun berarti belum ada lonjakan tingkat keparahan terkait dengan adanya varian baru itu sebuah fakta. Meskipun nanti soal kesimpulan tentu perlu sampel penelitian yang lebih besar. Saya ingin ke Pak Wagup Jabar, Pak UU Ruzanul Ulum. Telah bergabung, Pak UU? Baik. Dengan Aiman, Kompas TV Jakarta. Pak UU, saya ingin bertanya, ini informasi yang terakhir kan ada di Karawang, Jawa Barat. Bagaimana proses mengetahui awal dan apa yang sekarang tengah dilakukan di wilayah yang merupakan wilayah bagian dari Jawa Barat? Ya, terima kasih. Kalau masa pengetahui informasi awal, kita ini kan dari pengetahuan kita. Ini kita sudah menempatkan di asa, dapatin dua mingguan tentang pembahasan ini. Antara lain, tentang yang dua kali ini. Kita akan bekerja di wilayah Fahni. Kemudian juga di meampar atau memakai pesawat kata Airways. Dia sebenarnya sudah diisolasi selama 10 hari, menjabarkan. Tetapi 10 hari sudah diisolasi, belum ada perubahan, kemudian dia pulang, dan sekarang sedang diisolasi kembali. Tunggu sebentar, Pak. Seagak putus-putus, saya harus konfirmasi kembali lagi. Jadi sempat diisolasi di Jakarta, begitu ya? Oke, jadi enggak kemana-mana itu kan? Iya. Oke. Tapi kita harus diisolasi oleh kamu, pertama pemerintah sebuah tentara. Nah, kami bisa menisolasi kita, kami menstresi mereka kemana saja, dan yang lainnya. Sehingga kami bisa melihat dan menelit. Dan kemana saja. Seperti itu. Baik, nanti saya akan minta tim untuk kemudian memperbaiki lagi audio Pak Wakil Gubernur. Nanti saya akan kembali ke Pak Wagup. Saya ingin ke Pak Windu Purnomo. Pak Windu, epidemiolog dari Universitas Erlangga di Jawa Timur. Pak Windu, ini berita yang, kalau dibilang mengejutkan, mungkin mengejutkan, tapi bagi kita yang sudah setahun melewati masa pandemi, tentu ini bukan hal yang luar biasa sesungguhnya, karena kita dipaksa untuk kemudian, dalam tanda kutip, berdamai dengan Corona. Silakan Pak. Ya, tentu tidak berdamai dengan Corona. Saya kasih untuk menggunakan bahasanya. Jadi, apapun yang kita hadapikan, memang sekarang kita harus, dalam tanda kutip ya, kita harus menyesuaikan diri, kita harus kemudian menjaga, waspada, meskipun juga tidak berlebihan dalam menyikapinya. Ya, tentu tetap kita harus melawat ya, agar virus ini segera bisa terkendali di Indonesia. Nah, jadi, dengan masuknya, ini kan kita tidak tahu ya, apakah sebelumnya juga sudah masuk, tidak. Tetapi yang dua ini yang ketahuan. Jadi, yang dari Saudi Arabia ini ketahuan, ya. Jadi, ini segera tentu harus ada pelacakan, ya. Jadi, kontak tracing, karena jangan-jangan, dia waktu pulang, itu bersama beberapa teman, yang bisa saja, ya, mereka juga bisa tertular, gitu ya. Jadi, artinya, kontak tracing harus selalu dilakukan. Dan itu saya kira sudah dilakukan. Ini saya percaya dilakukan. Nah, yang penting adalah, bagaimana sikap kita selanjutnya? Nah, tentu yang paling penting adalah, kita harus segera memetakan, ya. Memetakan secara epidemiologis. Ini sebarannya seperti apa sekarang ini? Apa? Jangan-jangan, kalau masih hanya dua orang ini, tidak masalah, ya. Karena dia segera bisa diisolasi. Tetapi, yang harus segera kita kerjakan adalah, adalah memetakan sebaran. Ya, jangan-jangan. Jadi, artinya, surveillance epidemiologi yang berkaitan dengan genomik ini harus segera dilakukan di banyak wilayah. Ya, terutama yang mempunyai pusat-pusat riset, ya. Seperti di Ekman tadi, kemudian di UNER, ya. Harus mendapatkan anggaran khusus, ya, dari pemeta pusat. Saya serpa maksudannya, Pak Windu. Maksudnya begini. Ini kan yang diketahui baru dua orang. Tapi, bukan menutup kemungkinan. Bukan tidak mungkin di luar sana sebenarnya sudah ada juga. Begitu, Pak. Anda mengatakan seperti itu? Iya. Jadi, kemungkinan bisa. Makanya, harus segera ada pemetaan, gitu ya. Dan kemudian tentu kita juga harus, apa namanya, mengantisipasi kemungkinan masuknya kembali. Artinya, masuknya lagi, gitu ya. Jadi, artinya, sekarang ini, katakanlah misalnya untuk karantina di pelabuhan maupun di bandara, ya, untuk mereka-mereka yang masuk ke Indonesia, itu sering hanya cuma lima hari, dan seterusnya. Jadi, itu tentu tidak cukup. Jadi, artinya, seperti di luar, gitu. Kalau ada warga negara asing masuk, selalu dikarantina minimal 14 hari, dan itu tidak semua warga negara boleh masuk, ya. Artinya, kalau mereka, apa namanya, kalau mereka mempunyai privilege tertentu, oke, baru masuk. Tetapi, kalau asal warga negara asing yang masuk, tidak selalu diperbolehkan. Ya, jadi, artinya, kita harus lebih getah, ya. Karena ini, ini kan menunjukkan bahwa kemungkinan itu ada, kan, dan itu sudah terjadi. Ya, saya jadi, kalau anak sekarang bilang, dejavu setahun yang lalu, untuk kemudian kita memilih bagaimana soal pengetatan atau tidak. Tidakkah kemudian ada hal yang bisa dicari jalan tengah, Pak, bahwa kemudian bukan satu-satunya pengetatan yang ekstrim, misalnya, dilakukan, tapi ada hal lain? Ya, jadi gini, artinya, kalau untuk menyangkut 3M dan setnya, sama, ya. Saya kira tidak berbeda, ya. Bahwa kita tentu harus lebih ketat di dalam melakukan pertolongan kejahatan. Itu tetap, ya. Dan kemudian, surveillance epidemiologi melalui pencarian kasus, yaitu dengan testing dan tracing yang sekarang melemah, ya, itu tetap harus dinaikkan, ya, dimasifkan. Dan kemudian, jangan lupa tadi, genomic surveillance, ya, di pusat-pusat research, ya, ya, di beberapa provinsi, kan ada, ya, jadi, yang punya perguruan tinggi, yang mempunyai pusat-pusat research itu, itu bisa melakukan. Jadi, dan itu tentu bisa dilakukan kalau ada anggarannya, ya. Dan anggaran itu tentu harus ada dari pemerintah pusat. Kalau tidak, ya, hanya melakukan research-research yang intidental, ya, kita tidak bisa melakukan surveillance, gitu. Oke. Saya yang bertanya juga terkait dengan bagaimana vaksin yang sudah dilakukan. Apakah bisa mengantisipasi dari varian baru ini? Saya akan bertanya nanti ke Pak Amin. Dan juga bagaimana kondisi terakhir di Karawang, Jawa Barat? Saya akan bertanya kepada Pak Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum. Se saat lagi, saudara, tak perlu bersama kami di Sapa Indonesia, malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.